Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Seri, Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik, sebesar telur itik. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasar luar biasa. Masih dengan saya, Bang Joss. Dan menang teman-teman, dapat 3.858 persen. Begini caranya nanti saya ajarin teman-teman, simak sampai selesai ya. Nah ini yang disebut sebagai BNB Farming. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah paham juga, tapi mungkin sebagian belum. Nah ini caranya teman-teman. Oke, tetap dior ya. Do your own research masing-masing. Tidak ada ajakan apapun di sini, cuman menurut saya ini berpotensi banget. Oke, nah di sini teman-teman saya ingin tunjukkan dulu buat teman-teman untuk market hari ini luar biasa, mantap. Nah, naik 2,55 persen secara umum dan dominasinya masih oleh BTC 51 persen ya. Jadi luar biasa BTC makin kuat, makin mantap, makin dasar. Oke. Disusul juga dengan Ethereum dan Solana tentunya udah mengalahkan BNB. Nanti kita akan coba bahas ini juga teman-teman. Menurut saya ini cukup oke ya bagaimana Solana bisa bangkit dari keterpurukannya dari hanya sekitar 11 dolar, teman-teman. Luar biasa, biasa di luar. Oke, nah di sini saya langsung aja mau sharing dulu kepada teman-teman. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan sebesar ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kenapa saya bisa sampai dapat sebesar ini, yaitu 3.858 persen. Jadi caranya adalah dengan menggunakan yang namanya Binance Pool. Nah, teman-teman boleh buka Binance-nya lalu kalian bisa lihat di sini. Launch Pool ya, jadi Launch Pool-nya. Sebenarnya di Binance itu ada dua, ada yang disebut sebagai Launch Pool, ada yang disebut sebagai Launchpad. Nah, kalau Launchpool itu inilah yang saya dapatkan kemarin. Kalau Launchpad ada beda-bedanya ya, walaupun nggak terlalu jauh beda. Ya, tapi ya kita masuk di Launchpool aja dulu ya. Launchpool pada prinsipnya begini, teman-teman. Ketika ada project yang ingin di-listing seperti ini, contohnya teman-teman. Ingin di-listing. Nah, kita itu bisa staking-kan. Ya, terserah. Ini yang mereka buat yaitu TUSD, kemudian ada FDUSD, dan ada BNB Pool. Artinya, kalau kalian punya TUSD, boleh kalian staking di sini. Kalau kalian punya FDUSD, kalian boleh staking di sini. Dan kalau kalian punya BNB, daripada BNB kalian nganggur, ya kalian bisa staking di sini. Nah, jadi kemarin itu ceritanya ya, teman-teman. Saya itu nge-staking BNB saya di sini, yang disebut sebagai AC. Nah, saya dapatnya berapa? Kecil aja, teman-teman. Bayangin ya, kecil aja. Saya cuma dapat 2,9650 AC. Ya, cuma dapat 2,9, teman-teman. Oke, tapi hasilnya luar biasa nih, teman-teman. Karena biasanya yang namanya launching di Launchpad atau Launchpool-nya Binance, itu naiknya ribuan-ribuan persen, teman-teman. Nah, ini dia naik. Jadi, waktu itu dia naik ya, walaupun saya dapatnya cuma 2,9, naiknya sampai sekitar 3,800 persen. Ya, bayangkan kalau saya dapatnya 2,9 aja kali. Nah, naik segini itu kan sekitar berapa itu? 14 dolar ya, teman-teman ya. Lumayan, teman-teman. 14 dolar kali 14 dolar sama dengan itu 40 dolar, teman-teman. Kalau dikalikan dengan 15 ribu aja, itu sama dengan udah 600 ribu, teman-teman. Bayangin ya, nggak ngapa-ngapain, hanya meletakkan BNB aja, itu bisa dapat 600 ribu. Nah, ini yang saya suka. Dan BNB kita ya, teman-teman, tidak berkurang sedikitpun. Nah, ini keren banget. Nah, dari data ini, kita bisa lihat ya, teman-teman. Kalian boleh cek, hanya farming periodnya 5 hari, ya, kemudian dengan total BNB reward pool-nya itu sekitar 8,2 juta AC. Dan kalian bisa lihat, teman-teman, total BNB yang di-stake loh ya. Ini dasit luar biasa loh, teman-teman. Ternyata total BNB yang di-stake itu BNB-nya loh ya. Jumlah BNB-nya doang yang di-stake, itu sampai 13 juta loh, teman-teman. Itu banyak banget, guys. Banyak banget. Oke, kita lihat di sini 13,5 juta ya. Oke, nah sekarang itu lagi sedang ada juga nih. Jadi, buat teman-teman yang mau nyobain ya, lagi-lagi dior masing-masing lah ya. Nah, ada yang disebut sebagai NFP. Nah, ini lagi farming juga nih, teman-teman. Ya, dan kalau misalnya teman-teman buka, ini saya mau cobain juga yang ini lagi ya, yang BNB lagi nih. Ini BNB pool, FDUSD, TUUSD ya. Nah, silakan kalian mau punya apa, terserah ya, teman-teman. Kalian boleh masukin aja. Nah, boleh dilihat websitenya, white papernya dulu, NFP research-nya, kemudian detail rules-nya, dan launch pool-nya, tutorial-nya ada. Nah, di sini waktunya 4 jam 18, eh, 4 hari, 18 jam lagi. Jadi, masih punya kesempatan 4 hari, teman-teman. 4 hari lebih. Lumayan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya, staking-nya adalah BNB ya, teman-teman bisa lihat. Nanti ini kalau berhasil naik sampai ribuan persen lagi, saya buatkan lagi videonya. Nah, saya ini BNB staking-nya 10 BNB ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang udah dapet nih, sekitar 6,48 NFP. Oke, ini token-nya ya, ini token NFP. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, apa itu NFP? NFP itu adalah AI plus NFT. Jadi, membuat NFT dari AI, teman-teman. Jadi, dia pakai common prompt begitu. Ya, contoh-contohnya ini bisa kalian lihat juga. Menurut saya sih, kenapa teknologi AI itu kan luar biasa kayak gini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi, dia bisa bikin PFP, video, music, news juga bisa. Ini dasar luar biasa sih, menurut saya. Nah, jadi ya, seiring dengan research saya tipis-tipis, menurut saya sih, ya bisa lah kalau cuma 1.000-2.000 persen harusnya bisa naik. Kemudian saya pull aja di sini, saya udah dapet 6,48 ya. Jadi, target saya sih ya, target saya sih kalau saya bisa dapet 40 NFP. Nanti kita lihat ya, semoga saya bisa dapet 40 NFP sampai 4 hari lagi. Jadi, kalau misalnya saya bisa dapet 40, dikali misalnya kita bilang aja 1,5 dolar ya, teman-teman ya, kemungkinan nih, itu udah 60 dolar. Nanti kalau dikali 15.000 aja, sudah berapa? 900.000 ya, lumayan teman-teman. Staking 10 BNB, nggak dipotong apapun, dapat sekitar 900.000 kan lumayan banget ya, teman-teman ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, nanti di sini kalian boleh, biasanya ya, boleh kalian cek lagi teman-teman di sini. Ini kan launch pool-nya banyak nih. Launch pool-nya kan kalau kita lihat ini banyak. Dan rata-rata naik loh, teman-teman. Lihat ya, AC ya, AC naik ya. Naik sampai ribuan persen. Bahkan kalau teman-teman lihat, AC naik lagi sekarang. Naik lagi tuh, lebih dasyat lagi, lebih tinggi lagi. Sekarang udah 4.200 persen loh, teman-teman. Oke, kita coba cek lagi ya. Meme juga begitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman cek koin meme, itu ternyata sama, teman-teman. Dia udah naik juga loh. Nah, lihat. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ya secara keseluruhan, dia sempat naik, terus turun, naik lagi dia, teman-teman. Jadi, artinya nggak ada ruginya nih. Coba kita cek lagi yang lain, teman-teman. NTRN. Ini juga gila ini, teman-teman. NTRN ya, kita coba ya. NTRN ya. Jadi, saya melihat bahwa potensinya itu sangat-sangat tinggi, teman-teman. Ini, NTRN ya, teman-teman. Tuh, lihat. Lihat, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi, sempat naik, turun, naiknya lebih gilaan lagi, teman-teman. Itu kalau misalnya kalian ukur itu naiknya bisa sampai 300% lebih lumayan. Ya, dasyat luar biasa. Contohnya, satu lagi kita ambil, teman-teman. Nah, cyber ya. Nah, cyber. Kita cek lagi, teman-teman. Cyber. Nah, ini, teman-teman. Kita cek. Ini juga hitungannya sama, teman-teman. Lihat. Tuh, naik dulu, habis itu turun, naik lagi, dan sekarang naik. Dan itu kalau teman-teman ukur dari awalnya, kisarannya, naik sekitar 300%. Lumayan, teman-teman. Semoga yang kali ini naiknya ya 1000 sampai 2000%. Ya, kita lihat aja nanti. Ini kalau sudah berakhir sekitar, ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini sekitar tanggal berapa? Nanti 4 hari lagi deh. Nah, nanti sekitar tanggal 27 lah ya. 27 kita lihat, semoga naiknya luar biasa, mantap. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Cukup aman di sini, tapi tidak ada ajakan apapun, masing-masing, research masing-masing, Dior masing-masing, dan resiko tanggung masing-masing. Sukses untuk kita semua, sampai ketemu di video selanjutnya.